Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMA Istiqomah Muhammadiyah Gurni Skur Samarinda Kelas 12 MIPA, Negeri 2 Yang akan membahas tentang Peran Lembaga Pendagang Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian Kami akan menjelaskan penting Lembaga Pendagang Hukum Yang pertama, Peran Kepolisional Publik Indonesia Atau disingkat Polri Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Meragakan hukum Serta membarirkan lindungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau Polri Adalah Kepolisian Nasional di Indonesia itu sendiri Polri mempunyai motto Rastra Sewa Kota Utama Yang artinya Abdi Utama Bagi Nusa Bangsa Sejak tanggal 1 November 2019 tahun lalu Jabatan Kapolri Dipegang oleh Jenderal Pol Titi Edam Aziz Dan disetia Pelembaga Pendagang Hukum Pasti memiliki ruang renang Dan Kepolisian itu sendiri Memiliki ruang renang Di antaranya Melakukan penangkapan Penahanan Penggeledahan Dan penyitaan Melarang setiap orang Meninggalkan Dan memasuki Tempat kejadian perkara Atau TKP Untuk kepentingan penyidikan Yang ketiga Membawa dan menghadapkan Orang kepada penyidik Dalam rangka penyidikan Tentu halnya Tiga ini Tidak mencakup Semua wwenangnya Dan masih banyak lagi Wwenang-wwenang lainnya Tapi Tiga ini adalah Merupakan yang hal Yang sering terjadi Di kehidupan Sehari-hari Dan tentunya Masih banyak lagi Wwenang-wwenang Polisi Yang lainnya Tapi kita tidak mungkin Akan membahasnya disini Oke kita lanjut Ke pembahasan selanjutnya Oke selanjutnya Yang kedua Yaitu Peran Kejaksaan Republik Indonesia Maukah kalian Apa saja Peran-peran Kejaksaan itu Kejaksaan Republik Indonesia Adalah lembaga negara Yang melaksanakan Kekuasaan negara Khususnya di bidang penuntutan Penuntutan merupakan Tindakan jaksa Untuk menempahkan Perkara bidana Kepengadilan negeri Yang berwenang Dalam hal Dan menurut cara Yang diatur Dalam undang-undang Dengan penyintaan Supaya diperiksa Dan diputus oleh Hakim Di sidang pengadilan Info Keluarga negaraan Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia Diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Tersebut Kejaksaan Sebagai salah satu Lembaga penegak hukum Dituntut untuk Lebih berperan Dalam menegak Supremasi hukum Perlindungan Kepentingan umum Menegak Hak asasi manusia Serta Pemberantasan korupsi Kolusi dan nepotisme Atau KKN Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai lembaga negara Yang melaksanakan Kekuasaan negara Di bidang penuntutan Harus melaksanakan Fungsi Tugas Dan Kejaksaan kejaksaan Secara merdeka Perlindungan kejaksaan Yang pertama Yang pertama Yaitu Di bidang pidana Yang pertama Melakukan penuntutan Melaksanakan penetapan Hikim dan putusan Pengadilan Yang telah Memperoleh Kekuatan hukum Tetap Melakukan Pengawasan Perangkat Pelaksana Putusan Pidana Bersyarat Putusan Pidana Pengawasan Melakukan Pas Besyarat Oke Selanjutnya Perang kejaksaan Yang kedua Yaitu Dalam Bidang Keterjiban Dan Ketenteraman Umum Yang pertama Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pengamanan Kebijakan Pemegakan Hukum Pengawasan Peredaran Barang Cetakan Dan Perang Kejaksaan Yang terakhir Atau Yang ketiga Saya Tidak Mencantumkannya Dislaid Perang Yang ketiga Yaitu Di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Dengan Kekuasa Khusus Dapat Bertindak Kekuasa Di dalam Malkun Di luar Pengadilan Untuk Dan Atas Nama Negara Atau Pemerintahan Baik Selanjutnya Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Nah Disini Saya Akan Menjelaskan Makna Dari Kata Hakim Jadi Hakim Adalah Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang Oleh Undang Untuk Mengadili Hakim Berdasarkan Jenis Lembaga Peradilannya Dapat Diklasifikasikan Menjadi Tiga Kelompok Nah 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 Disini Saya Akan Membacakan Pasal Pasalnya Yang Pertama Pasal 1 Ayat 2 Mahkamah Agung Adalah Pelaku Kekuasaan Kehakiman Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hakim Agung Adalah Hakim Pada Mahkamah Agung Dalam Kurung Ayat 6 Selanjutnya Pasal 1 Ayat 3 Mahkamah Konstitusi Adalah Pelaku Kekuasaan Kehakiman Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hakim Konstitusi Adalah Hakim Pada Mahkamah Konstitusi Dalam Kurung Ayat 7 Nah Pasal Yang Terakhir Pasal 1 Ayat 9 Hakim ADHOC Adalah Hakim Yang Bersifat Sementara Yang Memiliki Keahlian Dan Pengalaman Di Bidang Tertentu Untuk Memeriksa Mengadili Dan Memutus Suatu Perkara Yang Pengangkatannya Diatur Dalam Undang-Undang Setiap Hakim Melakukan Proses Peradilan Yang Dilaksanakan Di Sebuah Tempat Yang Dinamakan Pengadilan Nah Pengadilan Secara Umum Mempunyai Tugas Untuk Mengadili Perkara Menurut Hukum Dengan Tidak Membeda Bedakan Orang Oke Yang Keempat Peran Advokat Dalam Menegakkan Hukum Banyak Dari Kita Yang Belum Mengetahui Tentang Advokat Pasti Dalam Benda Kita Timbul Pertanyaan Apa Si Advokat Itu Nah Jadi Advokat Itu Lebih sering Kita Kenal Dengan Sebutan Pengacara Walaupun Ada Sedikit Berbedaan Antara Keduanya Jadi Advokat Surat Izin Untuk Prakteknya Langsung Dari Menteri Kehakiman Serta Wilayahnya Lebih Meluas Ketika Beracara Sedangkan Pengacara Surat Izin Untuk Prakteknya Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Setempat Dan Wilayah Untuk Beracaranya Lebih Sempit Kemudian Peran Advokat Membantu Konsultasi Bantuan Bantuan Hukum Aktif Kepada Yang Membutuhkannya Dalam Ranah Hukum Tentunya Kemudian Syarat Yang Wajib Dipenuhi Untuk Menjadi Seorang Advokat Yang Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tepatnya Pada Pasal 3 Disini Hanya Saya Cantumkan 5 Poin Tetapi Sebenarnya Pada Pasal Tersebut Ada 8 Poin Maka Saya Akan Sebutkan Satu Oke Yang Pertama Warga Negara Indonesia Yang Kedua Bertempat Tinggal Di Indonesia Yang Ketiga Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Pejabat Negara Yang Keempat Lulus Ujian Yang Diadakan Organisasi Advokat Yang Kelima Berperilaku Baik Jujur Adil Dan Berintegritas Tinggi Yang Kenan Berijasa Sarjana Dengan Latar Belakang Pendidikan Tinggi Hukum Yang Ketujuh Magang Sekurang Kurangnya Dua Tahun Berturut Turut Pada Kantor Advokat Dan Yang Terakhir Berusia Sekurang Kurangnya 25 Tahun Kemudian Advokat Juga Memiliki Hak Dan Kewajiban Nah Kali ini Saya hanya Mencantumkan Tiga Poin Pada Setiap Contohnya Oke Mulai Dari Haknya Terlebih Dahulu Poin Yang Pertama Advokat Tidak Dapat Dituntut Dengan Etikat Baik Untuk Kepentingan Pembelaan Klien Dalam Sidang Pengadilan Maksud Tidak Dituntut Disini Saya Lebih Spesifikan Begini Jika Si Klien Benar Maka Jelas Advokat Ketika Membeli Tidak Dituntut Tapi Jika Si Klien Salah Dan Advokat Bersih Keras Untuk Membelanya Maka Akan Dijatuhi Hukuman Baik Poin Yang Kedua Advokat Bebas Mengelurkan Pendapat Atau Pernyataan Dalam Membela Perkara Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Di Dalam Sidang Pengadilan Dengan Tetap Berpegang Pada Kode Etik Profesi Dan Peraturan Perundang Undangan Dalam Membela Advokat Harus Mempertimbangkan Apakah Tindakannya Betul Atau Justru Di Luar Kode Etik Yang Harus Dapatuhi Jadi Pada Poin Ini Advokat Harus Betul Mempertimbangkan Apakah Tindakannya Betul Atau Tidak Baik Lanjut Poin Ketiga Advokat Tidak Dapat Diidentikan Dengan Klien Dalam Membela Perkara Klien Oleh Yang Berwenang Dan Atau Masyarakat Jadi Saya dapat Simulkan Pada Poin Ketiga Ini Karena Advokat Menjadi Salah Satu Penegah Hukum Jadi Harus Memuka Mata Dan Harus Jelas Dalam Menghat Keadilan Walaupun Dia Dibayar Sangat Tinggi Dan Diberi Apapun Oleh Klien Maka Dia Harus Secara Adil Dalam Menentukan Pilihan Jika Si Klien Salah Maka Wajib Dia Tidak Boleh Membelanya Lagi Saya Pikir Kurang Lebih Seperti Itu Kemudian Kewajiban Advokat Langsung Saja Pada Pem Pertama Advokat Yang Menjadi Pejabat Negara Tidak Melaksanakan Tugas Profesi Advokat Selama Memangku Jabatan Jadi Jika Seorang Advokat Telah Menjadi Pejabat Negara Maka Profesinya Sebagai Advokat Diskip Dulu Sampai Masa Jabatan Tersebut Berakhir Kenapa Dikarenakan Jika Mengambil Profesi Rangkap Atau Double Job Maka Pembagian Waktu Kerjanya Akan Tidak Stabil Oke Lanjut Pada Poin Kedua Advokat Dilarang Memegang Jabatan Lain Yang Bertentangan Dengan Kepentingan Tugas Dan Bertabat Profesinya Oke Jika Seorang Advokat Bersikras Ingin Mengambil Profesi Diluar Kepentingannya Maka Harus Memilih Salah Satu Bagi Contoh Seperti Ini Ketika Seorang Advokat Ingin Menjadi Anggota Legislatif Maka Profesi Sebagai Advokat Itu Diskip Dulu Tidak Boleh Seorang Advokat Memegang Kedua Jabatan Tersebut Kemudian Poin Yang Ketiga Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dilarang Membedakan Perlakuan Terhadap Klien Berdasarkan Jenis Kelamin Agama Politik Keturunan Ras Atau Latar Belakang Sosial Dan Budaya Nah Ini Penting Pada Puan Ini Dapat Saya Simpulkan Karena Sebagai Pendega Hukum Harus Memandang Keadilan Secara Parsial Tidak Boleh Hanya Dilihat Secara Sempit Harus Adil Pada Siapapun Orangnya Apapun Jabatannya Dan Entah Dari Mana Sukunya Asalkan Seorang Itu Benar Maka Wajib Untuk Dibela Ya Yang Selanjutnya Adalah Peran Komisi Pemberatasan Korupsi Atau KPK Dalam Penegakan Hukum Disini Banyak Kita Tahu Apa KPK Itu Tapi Kita Tidak Tahu Kapan KPK Itu Berdiri Jadi Disini KPK Adalah Sebuah Komisi Yang Dibentuk Pada Tahun 2003 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tujuan Dibentuknya Yaitu Untuk Mengatasi Menanggulangi Dan Memberantas Korupsi Jadi Jika Banyak Pejabat Pejabat Negara Atau Petinggi Petinggi Negara Yang Melakukan Korupsi Yang Turun Tangannya Itu KPK Jadi Disini Fisi KPK Adalah Bersama Elemen Bangsa Mengwujudkan Indonesia Yang Bersih Dari Korupsi Sedangkan Misi KPK Sendiri Yaitu Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Penegakan Hukum Dan Menurunkan Tingkat Korupsi Di Indonesia Melalui Koordinasi Supervisi Monitor Pencegahan Dan Penindakan Dengan Peran Serta Seluruh Elemen Bangsa Oke Next Selanjutnya Itu Tugas KPK Tugas KPK Disini Ada Tiga Yang Pertama Koordinasi Dengan Instansi Yang Berwenang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Kedua Supervisi Terhadap Instansi Yang Berwenang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Yang Ketiga Melakukan Penyelidikan Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Jadi Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Apabila Ada Pejabat Negara Atau Anggota DPR Anggota MPR Mungkin Yang Melakukan Korupsi Maka Yang Menindak Lanjuti Yaitu KPK Karena Itu Tugasnya Sendiri Ya Selanjutnya Disini KPK Sendiri Mempunyai Kewenangan Yaitu Yang Pertama Mengoordinasi Penyelidikan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Kedua Menetapkan Sistem Pelaporan Dalam Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Yang Ketiga Meminta Informasi Tentang Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ya Dalam Menjalankan Tugas Dan Memanangnya KPK Berasaskan Pada Yang Pertama Kepastian Hukum Asas Kepastian Hukum Merupakan Asas Dalam Negara Hukum Yang Mengutamakan Landasan Peraturan Perundang Undangan Kepatutan Dan Keadilan Dalam Setiap Kebijakan Penyelenggara Negara Yang Kedua Bersifat Keterbukaan Maksudnya Adalah Asas Yang Membuka Diri Terhadap Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Yang Benar Jujur Dan Tidak Diskriminatif Tentang Penyelenggaraan Negara Dengan Tetap Memperhatikan Perlindungan Atas Hak Asasi Pribadi Polongan Dan Rahasia Negara Yang Ketiga Akuntabilitas Asas Akuntabilitas Adalah Asas Yang Menentukan Bahwa Setiap Kegiatan Dan Hasil Akhir Dari Kegiatan Penyelenggara Negara Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat Atau Rakyat Sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Yang Keempat Yaitu Kepentingan Umum Asas Kepentingan Umum Adalah Asas Yang Mendahulukan Kesejahteraan Umum Dengan Cara Yang Aspiratif Akomodatif Dan Selektif Dan Yang Terakhir Ada Proporsionalitas Asas Proporsionalitas Adalah Asas Yang Mengutamakan Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Pengelenggara Negara Mungkin Ini Saja Materi Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Thank you For Attention And It Will Be Useful Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh